Hasil pertandingan Timnas Indonesia U16 versus Australia U16 semifinal Piala AFF U16 2024 malam ini. Pada malam ini, Stadion Manahan Solo menjadi saksi duel seru antara Timnas Indonesia U16 melawan Australia U16 dalam semifinal Piala AFF U16 2024. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim menunjukkan permainan menyerang yang menarik. Keeper Indonesia Nur Ihsan tampil gembilang di babak pertama dengan menghalau lima peluang emas dari Australia U16 membuatnya menjadi bintang di bawah Mistar Gawang. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Indonesia U16 langsung mengebrak dan berhasil membuka skor pada menit ketiga melalui Zahabik Hawley. Ok sebentar ya, kita lihat di sini. Indonesia memulakan gol ya. Sedangkan kita tahu Australia ni adalah pasukan yang sangat kuat. Tetapi Indonesia dapat membuka jaringan yang pertama ya. Inilah luar biasanya Timnas Indonesia U16 ini. Itulah saya memang sangat selut ya dengan Timnas Indonesia ini dan kita lihat bagaimana perjuangan mereka yang benar-benar orang kata tetap memberi perjuangan walaupun kita tahu Australia ini sangat kuat lah ya. Itu yang saya lihat lah di dalam perlawanan ini. Ok kita lanjut. Kau ni? Indonesia unggul 1-0 membuat para supporter di stadion bersorak riang. Namun Australia U16 tidak tinggal diam. Mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui tendangan bebas spektakuler dari Amlani Tatu. Bola meluncur deras ke pojok kanan gawang Nur Ihsan yang tak bisa menghalau bola yang meluncur ke gawang. Skor menjadi imbang 1-1 Pertandingan semakin menarik setelah Australia U16 mendapatkan keuntungan pada menit ke-28 Ryan Sudrajat harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua Oke disini yang membuatkan yaitu timnas Indonesia player-playernya agak down juga ya Apabila itu satu ataupun seorang pemain Indonesia telah dibuang padang ya Maksudnya telah diberi kartu merah ya Dan ini yang membuatkan Australia lebih banyak lagi menyerang Setelah Indonesia kekurangan pemainnya menjadi 10 orang dan Australia 11 orang Kalau kita lihat jika pemain Indonesia masih lagi sama 11 dengan Indonesia 11 dan Australia 11 Saya fikir jaringan tidak akan tercipta dengan goal 3-5 ya 3 Indonesia 5 Australia Tetapi selepas saja seorang pemain Indonesia dibuang padang terkena kartu merah Dan disitulah yang membuatkan Australia lebih banyak menyerang dan peluang-peluang kosong yang mereka polohi daripada pemain Indonesia itu Mereka dapat mencipta peluang-peluang yang ada guys Daripada situlah ya sebenarnya Ini menjadi kerugian besar bagi Indonesia yang harus bermain dengan 10 pemain Meskipun begitu Indonesia tetap tampil disiplin dan mencoba mempertahankan ritme Australia U16 langsung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain Pada menit kedua Quick Matnikol mencetak bol dari bola rebound hasil tepisan Nur Ihsan yang gagal diamankan dengan sempurna Australia kembali unggul 1-2 Namun Indonesia U16 segera merespons dengan cepat Pada menit keempat Zahabi Goholi mencetak bol indah lewat tendangan roket dari luar kotak penalti Bola meluncur deras ke pojok kiri gawang Australia membuat keeper lawan tidak berkutik Skor kembali imbang 2-2 dan pertandingan semakin seru Timnas Indonesia U16 menghadapi tantangan berat melawan Australia U16 Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28 setelah Raihan Sudrajat menerima kartu kuning ke-2 Indonesia perlu menerapkan strategi yang tepat untuk bisa mengalahkan Australia dan melangkah ke final Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan 1. Pertahanan yang solid dan terorganisir Dengan kekurangan satu pemain, Indonesia harus fokus memperkuat pertahanan Lini belakang harus tetap disiplin dan terorganisir Pelatih Nova Arianto bisa menerapkan formasi 4-4-1 untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang Nur Ihsan di posisi keeper harus tetap waspada dan memberikan arahan yang jelas kepada lini belakang 2. Pemanfaatan serangan balik cepat Dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, Indonesia bisa memanfaatkan serangan balik cepat sebagai senjata utama Pemain depan seperti Zahabig Hole yang memiliki kecepatan dan ketajaman dalam mencetak gol dapat menjadi tumpuan serangan Melalui umpan-umpan terobosan dari lini tengah, Indonesia dapat mengejutkan pertahanan Australia yang mungkin akan lebih dominan dalam penguasaan bola 3. Penguasaan bola yang efisien Meskipun bermain dengan 10 pemain, Indonesia harus tetap mencoba mengontrol permainan melalui penguasaan bola yang efisien Pemain tengah seperti Daniel Alfredo dan Nasriel Alvaro harus mampu menahan bola lebih lama dan membuat keputusan yang tepat dalam mengalirkan bola Ini akan membantu mengurangi tekanan dari Australia dan memberikan waktu bagi tim untuk bernafas Ok guys, kalau kita lihat apabila Indonesia sudah 10 pemain dan Australia 11 pemain ini Memang pelatih Nova agak susah sedikit untuk memberi imbangan pada pelawanan itu Apabila rayaan diberi 2 kartu kuning dan mendapat kartu merah Jadi sebenarnya inilah peluang Australia untuk mendapatkan jaringan dan peluang-peluang yang ada Kalau pemain Indonesia masih 10 dan Australia 10, eh maaf, kalau pemain Australia masih 11 dan Indonesia 11 Saya yakin, pemainan ataupun corak pemainan Indonesia tidak seperti ini Dan mungkin kita lihat bisa pemainan ini di bawah sehingga ke putaran yang masa tambah Masa tambahan dan mungkin diheret sampai ke penalti ya Itu tanggapan saya guys Ok kita lanjut 4. Memanfaatkan set-piece Situasi bola mati seperti tendangan bebas dan tendangan sudut bisa menjadi peluang emas bagi Indonesia Pemain yang memiliki kemampuan dalam situasi set-piece harus dimanfaatkan untuk mencetak gol Zahabi Goli yang sudah menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol dari luar kotak penalti bisa menjadi eksekutor andalan 5. Motivasi dan semangat juang tinggi Aspek mental tidak kalah penting Bermain dengan 10 pemain memerlukan motivasi dan semangat juang yang tinggi Para pemain harus tetap percaya diri dan bermain dengan hati Pelatih Nova Arianto perlu terus memberikan semangat dan instruksi yang jelas dari pinggir lapangan Dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi Indonesia Ustrip 16 memiliki peluang besar untuk mengalahkan Australia Ustrip 16 meskipun bermain dengan 10 pemain Pertandingan ini akan menjadi ujian nyata bagi kemampuan dan karakter tim muda Indonesia Berikut adalah beberapa alasan mengapa Australia U16 gagal mengalahkan Indonesia U16 meski unggul jumlah pemain 1. Penampilan Gemilang Keeper Nur Ehsan Keeper Indonesia Nur Ehsan menjadi pahlawan di bawah Mistar Gawang Ia berhasil melakukan sejumlah penyelamatan penting dan menghalau 5 peluang emas dari Australia U16 Penampilan solid Nur Ehsan memberikan kepercayaan diri kepada lini belakang Indonesia untuk tetap bertahan dengan baik meskipun dalam tekanan 2. Pertahanan Indonesia yang disiplin Lini belakang Indonesia bermain sangat disiplin dan terorganisir meskipun kehilangan satu pemain Fabio Askairawan I Putupanji dan Matthew Baker mampu menjaga area pertahanan dengan baik dan meminimalisir celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Australia Disiplin dalam bertahan menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk menahan gempuran lawan 3. Strategi serangan balik yang efektif Indonesia U16 memanfaatkan serangan balik cepat untuk mengancam pertahanan Australia Sahabi Goli dengan kecepatannya menjadi ancaman nyata bagi Australia Gol kedua Indonesia yang dicetak Sahabi melalui tendangan roket dari luar kotak penalti menunjukkan betapa efektifnya strategi ini Serangan balik yang cepat dan tepat membuat Australia kesulitan mengantisipasi serangan mendadak dari Indonesia 4. Motivasi dan semangat juang tinggi Meskipun bermain dengan 10 pemain semangat juang dan motivasi para pemain Indonesia tidak luntur Mereka bermain dengan hati dan determinasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing meskipun dalam kondisi sulit Dukungan dari pelatih Nova Arianto yang terus memberikan semangat dari pinggir lapangan juga berperan penting dalam menjaga moral tim 5. Kurangnya penyelesaian akhir dari Australia Australia U16 memiliki sejumlah peluang emas namun mereka gagal memanfaatkannya dengan baik Kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir menjadi salah satu faktor utama mereka gagal mencetak gol tambahan Pertahanan Indonesia yang disiplin dan keeper yang tampil gemilang membuat para penyerang Australia frustrasi dan tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain 6. Penguasaan bola yang efisien oleh Indonesia Meskipun bermain dengan satu pemain kurang, Indonesia mampu mengontrol permainan melalui penguasaan bola yang efisien Pemain-pemain tengah seperti Nasriel Alvaro dan Daniel Alfredo mampu menahan bola lebih lama dan membuat keputusan yang tepat dalam distribusi bola Ini membantu mengurangi tekanan dari Australia dan memberikan waktu bagi tim untuk mengatur ulang pertahanan Keberhasilan Indonesia U16 menahan imbang Australia U16 meskipun bermain dengan 10 pemain menunjukkan kekuatan mental, disiplin, dan strategi yang efektif Penampilan gemilang keeper Nur Ihsan pertahanan yang solid, serangan balik cepat, serta semangat juang yang tinggi menjadi faktor kunci dalam hasil ini Ok guys, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh admin memang benar ya Sebenarnya keeper, keeper Indonesia ini, penjaga gawang Indonesia ini memang banyak memberi Boleh kita katakan memberi persembahan yang terbaik lah Kalau man of the match itu boleh saya pilih adalah penjaga gawang Indonesia Kerana dia banyak menyelamatkan, iaitu short on target, short on target daripada Australia itu ya Australia U16 meskipun unggul jumlah pemain tidak mampu memanfaatkan keunggulan tersebut secara optimal Pertandingan ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, semangat juang, dan strategi yang tepat bisa mengatasi segala kekurangan Termasuk kekurangan jumlah pemain Timnas Indonesia U16 menunjukkan karakter dan determinasi yang luar biasa Dan layak mendapat apresiasi atas perjuangan mereka di lapangan So ok guys, seperti yang kita reaksikan tadi Pertama sekali saya ucapkan selamat buat Timnas Indonesia muda U16 Indonesia Walaupun kita sudah tahu Indonesia sudah di kalahkan oleh Australia 3-5 Kenapa saya ucapkan selamat kepada Timnas U16 Indonesia biarpun kalah Tapi bagi saya kekalahan mereka adalah sangat bermaruah kerana bisa mendapatkan 3 gol juga Dan kenapa saya ucapkan selamat juga Kerana kita lihat Timnas U16 Indonesia mampu sampai ke semifinal Walaupun kita tahu dengan 10 pemain agak susah Tetapi Indonesia menunjukkan permainan mereka yang sangat baik Dengan kalahnya Indonesia dengan Australia Maka jelas kita tahu Indonesia akan bertemu dengan Vietnam untuk merebut tempat yang ketiga Dan Thailand akan bertemu dengan Australia di final nanti Dan pelawanan Indonesia bertemu Vietnam akan berlangsung pada tanggal 3 Juli Pada jam 3 sore guys dan pada waktu Indonesia Barat Manakala Thailand dan Australia untuk final bertemu pada hari yang sama juga Tetapi pada jam 7.30 iaitu waktu Indonesia Barat juga Dan guys, jujur dari komentar saya Dari Tim Senior yang lolos ke 16 besar Piala Asia Dan lebih manis lagi ketika Tim Indonesia Europe 3 Yang mencipta sejarah sampai ke semifinal di Piala Asia Dan hari ini Tim Indonesia muda mencipta sejarah tersendiri Kerana mampu sampai ke semifinal bertemu Australia Bagi saya ini adalah percapaian yang sangat baik Walaupun kalah tetapi Timnas Indonesia U16 sudah menimba pengalaman dari Tim Australia Kerana kita tahu Tim Australia adalah Tim yang sangat kuat Walaubagaimanapun guys, Timnas Indonesia dari Tim Senior Tim U23, Tim U16 Semuanya menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang sangat luar biasa Jadi guys, kita tunggu pada 3 Jul ini Pertemuan Indonesia dengan Vietnam Pasti lagi seru Kerana kita tahu Vietnam adalah musuh seteru Indonesia Dan ini pasti lagi bertambah seru guys Moga Timnas Indonesia U16 bisa mendapat tempat yang ketiga Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman Berkaitan perlawanan Indonesia dengan Australia tadi? Bisa komentar di bawah ini Jadi, rasanya sampai di sini saja untuk reaksi kita kali ini Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Prozoo Channel Daripada dulu hingga sekarang Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir Jangan lupa klik butang subscribe Dan klik tombol lonceng Tanda dukungan teman-teman kepada Prozoo Channel Yang baik, semuanya datang daripada Allah SWT Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri Assalamualaikum Goodbye Bye-bye 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 Bye-bye